Jadi kali ini gue gak mau ngelakuin review atau unboxing Atau bisa dibilang kita ini melakukan video yang diantaranya Karena gue ada barang dari Razer Dan seperti biasa barang Razer ini Yang paling kalau ngomongin lightweight pasti adalah Razer Viper Tapi Razer kan suka ngelakuin kolaborasi ya Jadi gue punya barang yang spesial dimana dia kolaborasi Dengan Doraemon Kayaknya pantas nih untuk video Perasaan sama barangnya seperti apa? Tauan terus videonya untuk tau jawab gue Jadi kali ini gue mau ngebahas soal Razer Special Edition sama Doraemon Jadi bisa dibilang ini untuk merayakan ulang tahun University ke-50 Dia berkolaborasi bersama Razer untuk membuat satu paket Yang misalnya ada dua barang Jadi bisa dilihat disini kalian sebenarnya akan dapat dua barang Yaitu Viper Mini sama Mousepad Goliathus Yang dua-duanya adalah barang Razer Ya buat kalian yang masih belum nangkep Jadi ini sebenarnya bukan Viper yang biasa Ini adalah Viper yang Mini Viper yang Mini Jadi ukurannya lebih kecil kalau mencarkan Viper terlalu gede buat tangan kalian Cuman memang bedanya selain Mousepad yang cuma ada di kanan Di atas sama di bawah Ini atas yang di tengahnya Di tengah-tengah sensor mereka mencoba chip out dengan hanya memberikan plastik Nah, harusnya ini juga akan memberikan yang sama Jadi kita bukar barang-barang aja ya Ini kebetulan dibeli sama temen gue Dan dia udah memberikan kesempatan buat gue untuk unboxing di channel ini Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan unboxing-unboxing barang-barang kayak gini Jangan lupa untuk subscribe Dan juga kalian bisa sararin barang apa yang gue akan unboxing di video-video selanjutnya Sekarang kita lihat ke mousepadnya Oh my god, men Jadi ini adalah Viper Goliathus yang medium sih harusnya Medium Ini kalau gak salah gue liatin harusnya yang speed Jadi ini cocok banget kalau misalkan kalian pakai mousepad yang lightweight Dan kalian ngerasa kayak geserkannya kurang cepat Nah ini mousepad yang harusnya cocok buat kalian Ini gue geser dulu gue lagi ada Viper Mini Sama ini Fantec UX3 yang baru aja gue review Kalau misalkan kalian mau liat video-nya gue akan taruh di card-nya di deskripsi Ini Viper dan kita kekurangan barang yang paling penting dari semua unboxing ini Ya, lucu banget men pattern-nya Jadi ini bisa dibilang bentuknya mirip banget sama pad Mini Gue akan bongkar dulu Pad Mini Kabelnya bahkan biru! Oh my god Mari kita buka Ini dia mouse-nya, lupakan dulu Jadi bisa kalian lihat ini adalah mouse-nya Dia punya pattern Doraemon di sini Dan di klik kiri sama kanannya itu Dia punya pattern Doraemon Bahkan scroll google-nya warnanya biru Sama kalian bisa lihat sisinya tuh putih men Side button DPI control-nya Sama side button-nya warnanya kuning Sama kayaknya ini mouse feed-nya udah di-update sama PTFE yang lebih tebel Tapi ininya seperti biasa masih plastik Cuma dia kasih warnanya biru Dan kalian bisa lihat di sini ada logo Razer Sama anniversary 50 tahun dari Doraemon Nah kalau misalkan gue compare langsung sebelum dicolok Kalian bisa lihat ini adalah Razer Mini di sebelah kiri Dan ini adalah yang Doraemon Jadi kalian bisa lihat ukurannya sangat persis gitu kan Ini gue akan coba tempel gitu kan nih Dari belakang Dari samping Dari atas Jadi ini yang bikin beda Razer-nya Sebenarnya kalau yang Vyper Mini itu Button-nya ambidextrous Jadi kalau kalian mau di kanan Atau mau di sebelah kiri ada Sedangkan untuk yang Vyper Mini ini Sayangnya cuma ada di sebelah diri Tapi dia nggak bikin beda di sebelah kanan Jadi kalau kalian ngefans banget sama Doraemon dan Razer Tapi kalian salah satu pemain single Sayang sekali kalian belum bisa pakai side button di sini Jadi kita coba colok langsung aja kali ya Nah yang gue suka dari Razer itu sebetulnya Tanpa kolaborasi Doraemon itu sendiri aja Tidak sih Doraemon itu punya kayak nyala Lepet Aduh Jangan terlibet Pergi Kak Nah Eh Kalau kemana ya UX Maafkan saya mencabut anda Kalau kan saya sudah penuh Nah Kalian bisa lihat Warna RGB-nya itu Ditanam di shell plastiknya sendiri Jadi kalau misalkan Nah misalkan gue tanam Matinya tuh Gak keliatan gitu loh Jadi maksudnya dia tuh Gak perlu kayak ngebolongin shell-nya gitu Jadi warnanya tuh kalau lagi mati Gak keliatan ada RGB-nya ya Gitu aja gak keren Dan dia bikin dengan Doraemon Oh my God Kok gak sabar banget Doraemon Lihat sebetulnya gak? Stop Oh Nice RGB-nya gak ya? Jadi dia kayak kasih nyala lampu biru sabto gitu dibawanya Kan kalau Razer gak ada kan jadi game step Karena dia gak kasih lampu gitu nih Tapi kayaknya lampunya gak bakalan dungi sih R3 Kau minggir dulu Tidak menggunakan Razer Btw fun fact sebelum gue bikin Youtube channel Sebenernya mouse pertama gaming itu Yang gue bikinnya tuh Naga Molten Jadi waktu itu jaman-jamannya MFO lagi ngetren banget Dan mouse yang ada nomor teleponnya itu Di sebelah kiri itu Tombolnya ada 12 Gue beli second dari temen gue Dan Molten tuh adalah edisi yang lampunya nyala warna merah Dan fun fact Mouse itu Brings up to his name Karena mouse itu namanya Molten Dan gue gak tau kenapa kalau dipake cukup lama Dia anget Molten Right? Anyway Razer udah Apa namanya Udah panjang banget recordnya sejak saat itu Dan dia juga udah masuk ke jaman mouse lightweight Dan dia bikin Vyper Mini Which is Jesus Christ Kalau misalnya kalian suka sama Vyper Mini Ini entengnya luar biasa Dan Oh gue salah Ternyata ini Oke gue salah Jadi Ini kalau misalkan tadi Kalian lihat gue Terus kalian bilang Ini sama-sama ukurannya Berarti Ya saya yang bodoh Saya yang tidak maaf Ini gue pinjem salah Ini adalah Vyper Vyper biasa yang gue pinjem Sedangkan yang gue pegang di sebelah kiri adalah Vyper Mini Gitu Jadi Tadi kalau gue kompan-kompan gitu Akhirnya saya salah Makanya ini kalau misalkan kalian bisa ada komparansinya Kalau kalian cocok pegang Vyper yang sebenarnya gue gak terlalu cocok sih Vyper Karena ukuran gue kecil Ini lebih kecil lagi Ya abu Jadi kalian bisa lihat ini Vyper ini punya petang Doraemon Terus Jujur permukaannya itu Sliding sih smooth banget sih Dengan Vypernya Doraemon ini Kucing banget Nah masalahnya Vyper ini kan termasuk generasi yang lama ya Jadi Vypernya masih pakai tepul yang cukup Apa namanya Cukup flat Dan kalian bisa lihat ini udah kena kepake Ini sebenarnya unit Unit punyanya si Rizky dari Nerveview Gue pinjem Untuk bisa compare antara yang Vyper ini sama yang Vyper Doraemon Jadi perbedaannya itu adalah ukurannya ini Tapi kalau gak salah Sensornya dua-duanya udah menggunakan Pizzar G389 Yang udah punya sensor top of blind Oh iya 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 semua Vyper Vyper Ultimate Vyper Mini Sama Vyper biasa Itu udah sensornya harusnya menggunakan Pizzar G389 Jadi kalau kalian gak cucak nge Vyper Mungkin Vyper Mini ini khususnya yang limited edition Doraemon Bisa ternyata buat kalian Tapi dari spek wise harusnya semua Gak ada masalah Jadi gue mau ngetes di beberapa game Nanti seperti biasa Gue udah lama gak pula Valorant Jadi gue harus menunggu beberapa menit Untuk bisa main gamenya dan kita ambil Setelah itu Ah apa iya Jadi bisa gue bilang dengan Mouspets yang speed Dan kayak Mouspets yang cukup Gijen ini Kalau kalian mau No no Jadi kalian mau kayak experience yang sangk enteng Dan kalian kayak mau mengindah di tangan kalian Untuk kayak karpel sama siro no 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 kemampuan saya tidak mau refleksikan bagaimana kebangunan dari mouse game jadi tolong jangan dikorelasikan kenapa gue hati oh my god banget kita mau main parah orang apa gimana saya rasa jalan rapah kan no wait Ya, jadi kurang lebih begitu Jadi, menurut gua Ini sebenernya Razer Viper Mini Yang cukup lucu Karena udah di-collab sama si Doraemon Kalau nggak salah Razer juga ada kolaborasi sama Pikachu Cuman itu beda ya, itu dead-catherer Jadi, kalau kalian suka banget sama Viper Mini Dan kalian mau merasa spesial Dengan punya mouse yang sedikit berbeda Gua rasa benda ini worth it banget untuk dibeli Gua akan coba cari link pembeliannya ya Di e-commerce kayak Tokopedia Kalau misalkan ada yang jual barang ini Karena setau gua ada beberapa yang masih jual Mousepad-nya sebenernya nggak terlalu size gua sih Karena ini kecil banget Tapi kayak kalau misalkan kalian Suka dengan Doraemon Dan kalian mau punya barang komeratif Ya, ini dua benda yang cocok sekali Untuk dijadikan satu pasangan yang serasi Jadi, mungkin kalau kalian mau main beneran Mungkin beli Mopet yang lebih gede gitu Tapi buat gua, ini lucu banget Dan lagi gua komen ke orang juga Gua nggak akan terlalu jauh sih Jadi, kira-kira barang lucu apa lagi Yang kalian pengen unboxing di video selanjutnya Kalian bisa bantu dengan komen di bawah Dan juga jangan lupa untuk like videonya Kalau kalian suka unboxing kayak gini Kalian mau nggak sih kayak revive unboxing Yang udah gua lakuin dulu-dulu Ada Semen Sultan, Rabun Receh, dan juga Jumat Juara Kalian bisa bantu komen Kalau misalkan kalian memang mungkin gua bisa Bangkitkan kembali segmen itu Dan seperti biasa, nama gua Jonathan Stay safe, dan sampai jumpa Bye 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 Bye